Oke sobat temannya inilah Yamaha Frigo itu ada Yamaha Frigo S ya tentu motor ini ibaratnya di Yamaha adalah motor yang sangat pas dipakai ojol kenapa pas dipakai ojol tentunya bagasinya luas dan isi bensin enggak perlu turun ya oke nanti kita cek lebih awal dan tentu banyak sobat lihat itu banyak besar banget berapa ukurannya Oke nanti kita cek Oke untuk ke Yamaha Frigo di sini ada dua ya yang standar dan yang yang S ya Oke tapi ini untuk simulasi kredit saya akan ambil satu aja yang standar ya karena perbedaan harganya sekitar 2 jutaan saja ini yang standar harganya Rp21.500.000 uang muka minimal di Rp2.200.000 ya angsurannya ini empat tahun ya menetap nanti akan saya up yang menurun juga ya setiap bulannya di Rp2.049.000 terus untuk yang dua tahunnya setiap bulannya Rp1.200.000 Rp2.200.000 3 tahunnya Rp941.000 ya dan untuk angsuran yang empat tahunnya setiap bulan kena Rp815.000 itu yang bunga menetap ya untuk bunga menurun perigo sama ya harganya di Rp21.500.000 uang mukanya sama yaitu di Rp2.200.000 per bulannya untuk satu tahun kena Rp2.243.000 untuk dua tahunnya Rp1.383.000 tiga tahunnya Rp1.098.000 dan untuk empat tahunnya Rp956.000 ya syarat tentunya sama ya seperti di di manapun kita kredit ya foto kopi suami istri kakak slip gaji terus rekening PLN atau PDAM terakhir dan siap disurvey Oke untuk perbedaan antara Frigo yang standar dan Frigo spesial atau Frigo S ya itu untuk ban sesama ya ukurannya ban belakangnya 110 90 ring 12 ini gambar sekali tapi kita ada perbedaan di stikernya emblem yang samping ya kalau yang Frigo biasa itu stiker kalau yang Frigo S itu timbul ya nah ini Oke Oke kita intip juga rangkanya Sob ini rangkanya jadi ini rangka lama ya jadi bukan esap tapi ini ada masih kayaknya ada silikatnya juga sih sama ya Oke di bagian ini yang yang saya bilang kelebihan Frigo cocok untuk ojol ya jadi tangki bensinnya dibawah jadi si bensin tidak perlu turun enak kan untuk perigo yang standar dia bedanya di kilis di sini yang S ada kilisnya langsung di sini yang standar itu kuncinya biasa jadi untuk di keamanan tangki juga di bawah sudah ada besinya jadi aman ya sudah ada pelindungnya Terima kasih telah menonton!